bisa-bisa jadi ngenalin juga mungkin untuk orang-orang yang jadi tahu juga kalau si Menon Tampau dan ini juga lagu Mas Koko gitu yang aslinya memang dibikin versi-versi intinya kita saling bersinergi dan kita juga gak pernah berharap untuk gimana-gimana, tapi ternyata lagunya dapat diterima di seluruh Indonesia ini semua lagunya dan semua sampai trending satu dan jadi tugas aku sebagai Pak Dini Mas Koko sebagai penciptanya semakin berat juga, kita semakin ingin jago anaknya biar gak salah langkah karena kan rumah seperti kemarin yang saya bicarakan di podcast itu juga di podcast sama Deni itu, karena ternyata musik itu ada seni money ada pembisnisnya ya ada ya seperti itulah intinya ada yang berkesenian dengan seni benar-benar ingin berkesenian ada juga yang ingin cuma membisniskan jadi kita lebih hati-hati banyak cabangnya ya Mas mau pilih cabang yang mana mau milih untuk berkata itu kan untuk lagu-lagu yang kebetulan Mas Daru membawakan setelah dibawakan sama orang lain kalau Mas Daru sendiri kalau bikin karya gitu kan kalau bikin karya itu biasanya selain tadi dibilang dari kisah sendiri kisah teman-teman biasanya inspirasi luasnya itu datangnya dari mana sih Mas? dari ngelamun ngelamun kalau saya bilangnya gift anugerah gitu dan saya sering bersyukur setiap saya menulis lagu lagu itu jadi saya bersyukur kepada Tuhan terima kasih kalau Tuhan sudah berikan kreatifitas ini kepada saya Tuhan sudah memberikan catatan lirik ini kepada saya gitu itu biasanya kan ada juga yang mungkin kayak dengan sengaja kayak Mas Daru ini udah siap-siap duduk untuk bikin lagu bisa gak sih Mas yang kayak gitu atau gak bisa oh gak bisa sambil jalan ingat gitu tau bawa pulpen gitu gak lagu lah harus jadi mah gak jadi ngelamun di mobil gitu kayak ada perasaan menurut saya itu aku lihat orang mohon maaf defable terus kayak ada gimana ya yang nyeritainnya ya bahasanya gak bisa diceritain ya itu tadi gif gitu terus baru saya nulis nah mungkin saya menggunakan pemikiran saya kalau saya harus ini liriknya saya dapat dulu kan liriknya itu saat ini saya harus kembali kurang pemikiran saya perasaan saya itu di kayak mengubah lirik-lirik seperti itu ini enaknya apa ya biar gampang dinyanikan gampang dihafal terus jadi tapi kalau tema tema dan semuanya saya seringnya ngelamun terus dapat terus baru tapi kalau saya duduk terus saya udah nyiapin kopi berapa gelas udah nyiapin rokok berapa bungkus niat mau nulis gitu malah lagu tentang apa ya gak gak ketuk gitu loh gak sampai harus bener-bener habis mengalami atau pas kebetulan flashback gitu terus baru ditulis tulis bentuknya cerita gitu baru kita rangkum dalam bentuk sajak lirik sajak lirik terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menonton